Intro Tiongkok ngotot masuk ke Laut Natuna Klaim berhak masuk wilayah ASEAN dan siap berperang Intro Bakamlah RI berhasil mengusir kapal penjaga pantai milik Tiongkok Yang berkeliaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia Tepatnya di Laut Natuna Utara pada Sabtu Kementerian Luar Negeri Indonesia pun baru-baru ini mengajukan protes kepada Tiongkok Atas insiden masuknya kapal koskot China di ZEE Indonesia Beijing pun merespon tindakan protes tersebut Dan menyatakan kapal patroli Tiongkok berhak untuk memasuki perairan yang menjadi yurisdiksinya Hak dan kepentingan China di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers pada Selasa Sebelum ada pernyataan itu Partai Komunis China melalui The Global Times Menyatakan siap berperang melawan negara-negara Asia dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing Media pemerintah Tiongkok dalam editorialnya mendesak rakyat Tiongkok untuk bersiap menghadapi potensi perang Sebagaimana diberitakan galamedianews.com dalam artikel China klaim kapalnya berhak masuk Laut Natuna setelah menyatakan siap perangi seluruh negara ASEAN Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika Serikat untuk menghadapi Tiongkok Bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut China Selatan, dan Laut China Timur Oleh karena itu, masyarakat Tiongkok harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti Dan bersiap untuk menanggung akibatnya Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Bakam La RI Langsamana Madia A. Ankhornia Mengungkapkan kapal patroli Tiongkok memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna Utara pada Sabtu Dan menyingkir pada Senin setelah dilakukan komunikasi radio Beijing menyatakan kapal patroli Cina berhak untuk memasuki perairan yang menjadi jurisdiksinya Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai Cina telah memasuki zona ekonomi eksklusif RI Hak dan kepentingan Cina di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Weinbin dalam konferensi pers pada Selasa Sebelum ada pernyataan itu, Partai Komunis Cina melalui The Global Times menyatakan siap berperang melawan negara-negara ASEAN Dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing The Global Times dalam editorialnya mendesak rakyat Cina untuk bersiap menghadapi potensi perang Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika Serikat untuk menghadapi Cina Bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut Jawa Selatan, dan Laut China Tibor Oleh karena itu, masyarakat Cina harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang Dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti dan bersiap untuk menanggung akibatnya Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Bakam LA RI Langsamana Madia Aan Kurnia mengungkapkan Kapal patroli Cina memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna Utara pada Sabtu Dan menyingkir pada Senin setelah dilakukan komunikasi radio Di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan melalui ZEE suatu negara Tetapi Aan menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia Karena yang ini mengapung, lalu berputar-putar kami menjadi curiga Kami mendekatinya dan mengetahui bahwa itu adalah kapal penjaga pantai Cina Katanya seperti dilansir, riter seraya menambahkan angkatan laut Dan penjaga pantai akan meningkatkan operasi di perairan itu Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada 2017 menjadi Laut Natuna Utara Mendorong kembali ambisi teritorial maritim Cina Meskipun Cina tidak mengklaim pulau-pulau Kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 km di lepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia Setelah banyak pertemuan antara kapal-kapal Cina di ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam Yang mengganggu penangkapan ikan dan kegiatan energi Penjaga pantai Cina sering beroperasi di samping kapal penangkap ikan Yang digambarkan oleh para ahli sebagai milisi yang didukung negara Sembilan garis Imai Jenner Di peta, Tiongkok menunjukkan klaim maritimnya yang luas Termasuk perairan di lepas ke pulau Natuna Panel Arbiterist Internasional pada 2016 membatalkan garis tersebut Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tau Kufay Zasyah Mendegaskan kembali bahwa Jakarta tidak mengakui garis tersebut Tewasnya Bayor Jenderal Iran Carlsen Soleimani Akibat serangan udara yang diluncurkan oleh Amerika Serikat Disebut-sebut memicu potensi terjadinya Perang Dunia Tiga Isu soal Perang Dunia Tiga yang semakin mengemuka Juga diperkuat oleh pernyataan yang keluar dari pihak Iran Iran mengaku tak akan tinggal diam atas kematian Carlsen Soleimani Dan bertegak membalas Amerika Serikat dengan cara yang kejam Belum lagi kekhawatiran seputar pecahnya Perang Dunia Tiga diperparah Dengan masalah kekerasan yang berkecamuk di Timur Tengah Eropa dan Rusia Perang Dunia Tiga ini juga dipicu dengan semakin meningkatnya senjata nuklir Yang dikembangkan oleh beberapa negara Sebagaimana diberitakan pikiran rakyat pengandaran.com dalam artikel Perang Dunia Tiga diprediksi pecah Ini tiga pencegahan untuk gagalkan konflik bersenjata Titik nyala lain ditemukan dalam kasus pulau-pulau yang disengketakan Sengketa itu diantaranya terjadi di Laut Natura Utara Ketegangan di Semenanjung Korea dan Kalsmir Sementara itu sebanyak 254 konflik bersenjata telah terjadi sejak 1946 Sejak akhir Perang Dingin jumlah konflik bersenjata telah menurun drastis 33 konflik bersenjata terdaftar pada 2013 Tapi hanya 7 yang digolongkan sebagai perang Yang mana ada penurunan 50% sejak 1989 Banyak faktor yang dapat dilakukan untuk menjegah terjadinya konflik bersenjata Yang juga menurunkan resiko pecahnya Perang Dunia Tiga Menurut penelitian yang dilakukan oleh Human Security Report Di antara penjegahan terjadinya Perang Dunia Tiga Yaitu menurunkan Perang Proksi, proses perdamaian yang melibatkan PBB Dan pembangunan ekonomi Penelitian itu menunjukkan bahwa negosiasi perdamaian dan perjanjian gencatan senjata Dapat mengurangi tensi ketegangan bahkan digagalkan Dimana 6 perjanjian perdamaian ditanda tangani pada 2013 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!